Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Bitok Bicara Apa Saja Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Universitas Terbuka Hari ini kita akan membahas terkait dengan generasi emas 2045 Kebetulan hari ini ada narasumber yang sangat istimewa Beliau adalah ketua senat Universitas Terbuka Kita sahabat saja beliau, beliau adalah Profesor Dr. Hanif Novolis MSI Kemudian di samping beliau juga ada Bayu Aji Adam Bayu Aji merupakan mahasiswa Universitas Terbuka Kita sahabat saja Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Sehat saja Bapak Alhamdulillah Jadi Ini adalah sempatan yang bagus bagi kami Karena kedatangan bertinggi dari Universitas Terbuka Jadi hari ini kita mau membahas terkait dengan generasi emas Itu adalah wacana kita ke depannya Nah kita langsung saja ini Pak Jadi Ini kan generasi emas Generasi muda kita ini mau disiapkan untuk generasi emas 2045 gitu kan Iya Menurut pandangan Bapak ini seperti apa? Jadi Kalau 2045 itu kan Sudah 100 tahun ya Kita merdeka Nah Kalau pengalaman negara lain itu ya Misalnya Korea Korea Selatan itu Nah itu tuh menjadi sebuah negara yang sudah setara lah dengan Eropa Barat Dengan Amerika Itu tuh perlu waktunya cukup 60 tahun Jadi artinya kalau kita bandingan itu tuh Maksudnya kalau kita sudah 100 tahun itu Maksudnya juga sudah setara lah ya Iya Dari arti Pendidikannya Kemudian juga Kemampuan Skillnya Dan terutama adalah tingkat Kesejahteranya Nah itu siapa penentunya? Ya tentu generasi muda gitu kan Ya jadi kalau Kalau Katakan yang sekarang Katakan saya Ini tahun itu Itu sudah Harus sudah Pensiun Harus sudah Lengser gitu kan Nah maka Nanti pada tahun 2045 Itu tuh Yang sekarang itu Baru usia 20 30 Kan gitu kan Nah itu nanti dia akan menggantikan itu Nah Sekarang perusahaannya kan gini Nah sekarang ini Pendidikan Keterampilan Karakternya Generasi muda sekarang ini Apakah itu ketika nanti sudah sampai pada Tahun 2045 Nah itu apakah Sudah bisa mengambil alih Dalam arti Ya Melaksanakan tugas-tugas Bangsa dan negara Nah kita harapannya Jadi generasi yang sekarang ini Baru usia 20 tahun Ke atas Ya sampai 30 tahun Itu Harapannya kita itu Hari ini itu mereka sudah memiliki Pendidikan yang bagus Keterampilan yang bagus Dan terutama karakter Yang karakter yang bagus Nah itulah Yang mudah-mudahan Tetapi kalau kita Data-data hari ini kan Kita juga masih khawatir juga ya Khawatirnya begini Jadi kalau kita melihat dari Laporan dari BPS Ya Maka Lama sekolah Lama sekolah Rata-rata nasional itu Itu baru 7 tahun Artinya Tidak tamat SMP Oh iya Hari ini Rata-rata nasional ya Terbanyaknya gitu ya Ya Jadi artinya Generasi Artinya orang Indonesia Yang usia Usia sekolah Yaitu usia Sampai Sampai 25 tahun Itu Itu Hanya Tamat Eh bukan tamat Belum tamat SMP 7 tahun Rata-rata nasional Ya Kemudian Juga Partisipasi Angka partisipasi Anak usia Pendidikan Yaitu 15 Sampai 25 tahun itu Itu yang menamatkan Perguruan tinggi Nasional ya Itu baru 33 tahun Baru 33 persen Nah kalau angka disini Masih rendah Yang di Kalimantan Selatan ini Itu hanya 28 Tadi saya baca 28 persen Nah Oleh karena itu Jadi ini Terus saya Baik pada tingkat nasional Maupun daerah ya Daerah itu ya Provinsi Kabupaten Kota Bahkan sampai ke desa itu Maka harus Segera membenahi gitu ya Supaya Generasi yang sekarang Nanti akan Menggantikan Akan sampai Pada tahun 2045 itu Itu sudah siap Untuk menjadi Generasi yang bagus Generasi emas Ya itu apa Ukurannya gampang Ya pendidikannya Itu Rata-rata ya Tidak semuanya lah Ya itu Sudah Sudah berguruan tinggi Kemudian Memiliki Kompetensi Tidak hanya Ijazatnya doang Tapi juga Kompetensinya Itu juga tinggi Kemudian Kemudian Juga Karakternya Karakternya Itu juga bagus Saya kira itu Berarti Apa namanya Harus ada peran Sustrali dari Pemerintah Gitu ya Pak Ya Jadi Secara realnya Itu Apa saja ya Faktor yang Diperlukan untuk Memujudkan Generasi Emas 2045 Ya kalau Mau real Itu kan harus Pakai Eviden Pakai data Jadi Data-data itu Sudah secara Global Sudah ada Kan sudah Ada laporan Dari BPS Nah kemudian Kan tinggal Kita itu Masuk Ke Yang detil Artinya Detil Begini Jadi Nanti Dari pihak Pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Itu kemudian Mencari Jadi Anak-anak Generasi Muda Yang hari Ini Itu Itu Yang Masif Belum Tamat SMP Itu Yang mana Yang Belum Yang sudah SMP Tapi Belum Tamat SMA Yang mana Yang belum Tamat SMA Belum Sekolah Perguruan Tinggi Itu yang Mana Nah Nanti kan Ketahuan Itu Setelah Ketahuan Itu Maka Ada program Yang jelas Gitu Kan Ya Nah Program Program Itu Itu Kemudian Juga Tidak Sekedar Hanya Apa Ya Hanya Sekedar Dimbo Tetapi Memang Diprogramkan Ya Diprogramkan Melalui Ya Apakah Itu Bentuknya Biasiswa Apakah Itu Bentuknya Itu Semacam Kerjasama Ya Dengan Lembaga Lembaga Baik Nasional Puntranasional Nasional Misalnya Dengan Disini kan Misalnya Untuk Kalimantan Kan Banyak Perusahaan Apakah Itu Bergerak Di Kelapa Sawit Apakah Pertambahan Macem-macem Nah Itu Kerjasama Kan Ada CSR Nah Tetapi Pakai data Yang Konkret Dan Alahnya Jelas Nah Kemudian Juga Ada Alokasi Dana Dari Provinsi Kabupaten Kota Tapi Pakai Data Semua Dan Kemudian Pakai Target Sehingga Nanti Pada Tahun 2045 Ini Sudah Set Ya Jadi Angka Rata-rata Katakan Yang Lulus SMA Katakan 90% Kemudian Angka Partisipasi Yang Sekolah Berbeda Tinggi Sekarang Katakan 28 Nanti Menjadi 60% Nah Kalau Begitu Maka Generasi Yang Nanti Sampai Pada Tahun 2045 Itu Sudah Bisa Kita Harapkan Banyak Gitu Gitu Tapi Kalau Tidak Tidak Program Hanya Pohoknya Alam Nya Saja Seperti Itu Misalnya Itu Ya Kita Air Mengalir Artinya Itu Hanya Gambling Tidak Bisa 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 Perak Bisa Tembaga Kalau Kita Mas Kalau Misalnya Kita Akan Lomba Apa Kan Ada Training Yang Jelas Gitu Supaya Nanti Dapat Medali Mas Tapi Kalau Alamiah Saja Ya Dapat Emas Alhamdulillah Dapat Perak Ya Nggak Apa Ini Ya Sokor Tapi Mungkin Bisa Dijabarkan Lagi Pak Kriteria Generasi Emas Seperti Apa Sebenarnya Nah Kalau Emas Artinya Itu Kan Kalau Kita Itu Kan Basah Mineral Ya Basah Tambangan Tambang Itu Kan Ada Namanya Besi Kemudian Ada Lagi Tembaga Terus Ada Apalagi Perak Terus Ada Emas Nah Kalau Kita Ngomong Emas Itu Kan Artinya Itu Kualitas Mineral Itu Tambang Itu Yang Paling Tinggi Artinya Itu Yang Warnanya Yang Cerah Yang Kemudian Kalau Kita Jual Mahal Semua Orang Suka Artinya Kalau Itu Namanya Generasi Emas Itu Pasti Yang Paling Tinggi Kalau Kita Ngomong Manusia Itu Kan Bukan Ganteng Itu Kan Pasti Itu Adalah Kompetensinya Nah Nah Kalau Kompetensi Itu Kan Pasti Hubungannya Dengan Pendidikan Dengan Keterampilan Dengan Karakter Kan Gitu Kan Nah Sekarang Pendidikan Ciri Yang Pertama Pendidikan Nah Pendidikan Itu Itu Ada Formal Ada Non Formal Nah Formal Namanya Pendidikan Tinggi Itu Lulusan Perguna Tinggi Apakah Akademi Apakah Universitas Apakah Politeknikan Gitu Itu Kalau Dari Pendidikan Kemudian Dari Sisi Keterampilan Nah Keterampilan Itu Artinya Tidak Semata-mata Dia Punya Ijasa Tetapi Dia Juga Bisa Melakukan Melakukan Pekerjaan Yang Sesuai Dengan Ijasanya Itu Jadi Kalau Dia Sarjana Misalnya Sarjana Hukum Misalnya Begitu Kalau Sosial Tentu Dia Tidak Sekedar Dia Punya Gelar Ijasa Hukum Tetapi Ketika Dia Disuruh Membuat MOU Ya Bisa Disuruh Membuat Perjanjian Ya Bisa Nah Sekarang Ada Persoalan Dia Punya Ijasa HSH Kemudian Ketika Diterima Bekerja Misalnya Di Banjara Masin Pos Coba Kamu Draft MOU Tidak Bisa Lampar Soalan Itu Jadi Antara Ijasa Jadi Sebagai Satu Tanda Bukti Bahwa Dia Sudah Lurus Dengan Bekerja Konkret Konkret Yaitu Kohren Maksudnya Kan Gitu Nah Kemudian Ketiga Itu Adalah Karakter Karakter Itu Kan Sebetulnya Kukurnya Itu Ada Karakter Yang Sifatnya Moral Moral Itu Jujur Baik Suka Menolong Itu Namanya Sifatnya Moral Tetapi Karakter Karakter Yang Konkret Itu Tidak Hanya Itu Tidak Cukup Tetapi Karakter Yang Konkret Itu Namanya Karakter Bentuknya Kinerja Nah Kinerja Itu Ya Diberi Tugas Katakan Misalnya Di Banjar Masin Pos Dikasih Tugas Satu Hari Misalnya Ada Lima Poin Dikerjakan Dengan Baik Profesional Dan Bermutu Kemudian Disiplin Disiplin Artinya Kalau Aturannya Masuknya Jam Berapa Jam Delapan Pulang Jam Lima Ya Tepat Waktu Itu Namanya Karakter Kinerja Jadi Dua-duanya Itu Harus Menjadi Satu Jangan Orangnya Baik Tapi Malas Terus Apa Namanya Dikasih Pekerjaan Orangnya Jujur Dikasih Pekerjaan Tidak Beres Itu Karakter Karakter Tidak Nyambung Jadi Jadi Seringkali Orang Itu Kalau Ngomong Karakter Itu Hanya Sisi Moralnya Doang Nah Menurut saya Itu Tidak Pas Jadi Kalau Kita Ngomong Karakter Itu Misalnya Dua Sisi Moralnya Oke Sisi Kinerjanya Itu Juga Oke Nah Kalau Tiga Itu Mengunggul Semua Itulah Generasi Menjadi Generasi Emas Pendidikannya Tinggi Skillnya Sesuai Dengan Pendidikannya Kemudian Karakternya Itu Juga Bagus Nah Itu Kira-kira Iya